Hai kofren, kali ini ada suatu data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4, dan yang ditanyakan adalah datanya dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, untuk membuat tabelnya terlebih dahulu nih, nah kita perhatikan dulu kofren, jadi pada data nilai ulangannya kan ada nilai-nilainya nih, kalau kita perhatikan nilainya ada berapa saja kofren? Pinter, kalau kita perhatikan nilainya ada 6, 7, 8, sama pinter 9, di mana setiap nilai ini dia munculnya lebih dari 1 kali, di mana kemunculan dari masing-masing nilai itu menunjukkan pinter. Kalau kita perhatikan, kemunculannya berapa kali dari masing-masing nilai itu menandakan pinter banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut nih kofren. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan soal kurang lebih nanti seperti itu. Nah, sekarang untuk tabelnya, nah kita perhatikan, berarti kita butuh nilai itu sendiri, serta banyaknya siswa yang mendapatkan masing-masing nilai. Ya, jadi tabelnya kita buat kurang lebih sebagai berikut, di mana nilai dan banyak siswa ya, ada kolom nilai serta kolom banyaknya siswa, dan ada baris jumlah siswanya aja biar lebih pasti aja ya, biar menunjukkan nanti hasil siswanya, banyak siswanya harus 15 siswa, sesuai dengan soalnya. Nah, sekarang untuk nilainya tadi ada 6, 7, 8, 9 kan. Nah, sekarang kita lihat nilai 6 muncul berapa kali, nilai 7 muncul berapa kali, dan seterusnya di mana kalau kemunculannya tadi kan dibilang itu nanti menandakan banyaknya siswa yang dapat nilai tersebut. Nah, sekarang nilai 6 dulu kofren, kita cari sama-sama di mana nilai 6 itu muncul? Pintar, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali ya, artinya banyak siswa yang dapat nilai 6 adalah 3 siswa. Kemudian untuk nilai 7, sama caranya kita hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis, untuk nilai 7 ya, sebaris sama nilai 7 kita tulis, di banyaknya siswa itu adalah 6 ya, artinya banyak siswa yang dapat nilai 7 adalah 6. Nah, kemudian untuk yang 8, nilai 8 itu kofren, ya, kita lihat ada muncul berapa kali, 1, 2, 3, 4, ya, muncul 4 kali, berarti banyaknya siswa yang dapat nilai 8 adalah 4 siswa. Nah, kemudian untuk nilai 9 ada 1, 2, berarti 2 siswa yang dapat nilai 9. Nah, untuk jumlah siswanya kita hitungin nih banyaknya siswanya nih, dari nilai 6 sampai nilai 9, kita mulai dari yang paling atas dulu ya, jadi dari atas ke bawah. Kita mulai dulu, 3 tambah 6 itu adalah 9, lalu 9 tambah 4 berapa kofren? 9 tambah 4 itu hasilnya adalah pintar 13, lalu 13 tambah 2 berapa? 13 tambah 2 berapa? 13 tambah 2 itu pintar 15 ya, jadi sudah benar nih ya. Nah, jadi jumlah siswanya adalah 15 siswa, ya, jadi ini datanya sudah benar ya, yang masuk, jadi kurang lebih dari data nilai di atas, inilah tabelnya. Nah, sekarang kita diminta membentuk diagram batang dari data pada soal ini. Yuk kita cari sama-sama. Nah, kita harus tahu dulu bahwa diagram batang itu adalah pintar, bentuk penyajian data berupa batang sesuai dengan namanya. Dan salah satu ciri yang terlihat dari diagram batang adalah makin tinggi suatu batang, makin besar nilai yang diwakili dari batang tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan, untuk diagram batangnya kan berarti, kita perhatikan tadi ada datanya, itu kan terdiri dari nilai, dan banyaknya siswa yang dapat masing-masing nilainya. Dimana nanti kurang lebih diagram batangnya kita buat sumbunya dulu kofren, dimana kita tahu sumbunya ada dua yang tegak dan mendatar. Kurang lebih nanti sebagai berikut, jadi sumbu mendatar mewakili nilai, serta sumbu tegaknya mewakili banyaknya siswa yang dapat masing-masing nilai kofren. Dan di sini nilainya berjarak 1, 6, 7, 8, 9, dan di sini ada gerigi karena dari sini 0 sampai 6 itu jaraknya bukan 1, karena jarak 0 dengan 6 berarti 6 kurang 0 kan 6. Jadi, sudah melebihi jarak 1 seperti yang terlihat di sini, jadi kita gunakan garis gerigi di sini ya, karena berbeda jaraknya. Nah, sekarang di sini banyaknya siswa juga jaraknya sama nih, 0 ke 1 itu 1, 1 ke 2 itu 1, dan seterusnya. Nah, sekarang berarti gini kofren, kita rujuk dari tabel tadi ya, berarti untuk yang banyaknya siswa yang nilai 6 kan tadi 3 ya. Nah, berarti kita buat ketinggian batangnya untuk nilai 6 itu adalah 3 kofren. Ya, bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi kita tarik garis bantu dari sumbu mendatar ini ke arah atas, sehingga mencapai pintar, sehingga mencapai titik 3 di sumbu tegak ini ya. Nah, sekarang kita buat lagi garis mendatar ke arah kiri, sehingga mencapai titik 3 di garis tegak ini ya. Nah, ini dia, karena untuk batang 6 kan, ketinggian batangnya 3, karena tadi nilai 6 banyak siswanya ada 3 ya. Jadi, kita buat seperti ini, nah sekarang sudah dibuat garis bantunya, nah kurang lebih berarti di sini kofren. Nah, ini dia, nah berarti untuk nilai 6, batangnya kurang lebih sebagai berikut dengan ketinggian batangnya adalah 3 ya. Ini dia, 3. Nah, kemudian untuk yang nilai 7 caranya sama. Nilai 7 dibikin ketinggiannya 6 karena pinter. Tadi, banyaknya siswa yang dapat nilai 7 adalah 6 siswa. Lalu, untuk yang nilai 8 dibikin ketinggian batangnya 4 karena yang dapat nilai 8 itu ada 4 siswa kofren. Kemudian, untuk yang nilai 9, ketinggian batangnya adalah 2 karena pinter ya, karena yang dapat nilai 9 ada 2 siswa ya. Jadi, setelah semua batangnya selesai, kurang lebih diagram batangnya seperti ini kofren. Nah, jadi inilah tabel dari data pada soal. Ini tabelnya, lalu diagram batangnya adalah sebagai berikut ya. Nah, gimana kofren? Gampang kan mengerjakan soalnya? Nah, kalau gitu tetap semangat dan rajin belajarnya supaya makin pintar dan jadi juara kelas. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.